Intro Pelaku pembebulan rumah kosong berhasil dilumpukan anggota kepolisian Resort Lebak, Banten. Dua biang kirok yang membuat resta masyarakat ini adalah AS dan MI. Keduanya dilumpukan polisi hanya bersilang 2 jam setelah membobol rumah warga. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti hasil kejahatan diantaranya perhiasan, televisi, dan beberapa buah tas. Ya kamu kan yang tengah pertama kan kamu? Iya, gym liga. Ya, ini kamu lakukan ini di Lebak sudah berapa kali? Baru ini pak, baru 3 hari sampai pak. Saya di anak sama si John yang kabur itu pak. Di tempat lain? Iya, gak cuma main. Bicara-cara cuma main gara-gara istrinya pulang dari kerja pak. Kalau di tempat lain? Enggak pak, saya baru datang dari Jawa baru doang minggu. Kesejaran kamu? Sebagai apa sih? Kamu masih Jawa? Iya, Jawa. Pak, cuma kelahiran-kelahiran di Lampung. Itu emang benar bawa senti? Enggak pak, cuma mengancam doang pak. Si John itu yang mengancam doang. Enggak, itu senti apa? Bukan pak, cuma mengancam doang. Ngomongan doang. Mainan maksudnya? Enggak, ngomongan doang. Emang gak ada pak. Itu rumah di Bidik berapa lama? Sudah jadi saran atau gimana dihintainya? Enggak dihintai pak. Saat menjalankan aksinya, kawanan spesialis pembobol rumah ini beranggotakan 3 orang. Satu pelaku berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas. Ya, TKP-nya di Cikta Tapis, Alanganyar. Itu kejadian pukul 20.00. Alhamdulillah, 2 jam kemudian terungkap. Ya, ini berkekerjasama dari Posek Cileles dengan Satres di Kores. Ya, jadi modusnya, para pelaku ini dengan menggunakan avanza, ini sehingga kalian bisa lihat, terserahkan, 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 terserahkan. Ya, mendatangi rumah korban, kemudian dikontel, masuk ke dalam rumah, membawa barang-barang, pipi, tas, tas, semua, jam tangan, mas. Polisi menyangka MI dan AS melanggar pasal 365 tentang pencurian, disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.